Welcome to the Independent Linga TV channel streaming with news information for you. Tahun 2018, upacara dihadiri jajaran TNI Polri, anggota Pramuka Saka Bayangkara, Sakawira Kartika, Citra Bayangkara, Bakor Komwil, jajaran Kecamatan Pondok Aren, jajaran Tenaga Kesehatan dari UPT Puskesmas, dan anggota Ganas. Inilah yang disampaikan Kompol Yudho Huntoro Kapolsek Pondok Aren. Setiap tahun melaksanakan pengamanan, hal yang sudah terjadwal, adenda pengamanan yang memang harus diamankan masyarakat supaya masyarakat khususnya di Pondok Aren merasa aman, nyaman, melaksanakan pergantian tahun dan pergiatan masyarakat nanti malam. Untuk wilayah Pondok Aren, kita menitikberatkan ada beberapa titik yang memang menjadi tempat kumpul-kumpul pergiatan masyarakat. Di hotel maupun di mal, sudah ada kegiatan, hiburan yang menyambut malam tahun baru. Untuk jalur, kita sudah memprediksi pengalaman tahun lalu menjadi atensi dan diperbaiki untuk malam tahun ini, yaitu pertama di mal BP Bintarok Rasa, nanti kita tempatkan personil di sana. Yang jelas di sana, pasti dari masyarakatnya dari daerah Pesantrahan, Pondok Aren. Sementara itu, Dan Ramil 07, Pondok Aren Kapten Infantri Agus Fahruddin mengatakan, TNI siap untuk mendukung tugas kepolisian dalam pengamanan malam tahun baru 2019. Dan Ramil juga mengajak warga untuk menjaga wilayah Pondok Aren aman dan kondusif. Hindari hal-hal negatif yang dapat merugikan semua pihak Pujar dan Ramil. Diharapkan para anggota Babinsa Koramil 07, Pondok Aren untuk tetap mengawasi wilayah binaan dan memonitor setiap aktivitas warga di malam pergantian tahun. Hal yang sama juga disampaikan camat Pondok Aren Makum Sagita yang menghimbau warga masyarakat Pondok Aren untuk tidak melakukan kegiatan yang berlebihan dalam merayakan pergantian tahun. Itu menjadi pengamanan kita, khususnya di Eratonic City sampai ke RSPI. Dan kita juga sudah ada tambahan baru lagi jalan, jalan tol yang sudah rampung tapi belum diresmikan di Parigi Baru sama Parigi Lama. Itu adalah antisipasi kita. Nanti dari kelurahan Parigi Baru maupun Parigi Lama, Pak lurahnya mungkin bisa diaktifkan masyarakatnya, Karang Tarunai untuk partisipasi, partisipasi menginformasikan bila ada kumpul-kumpul anak-anak bermotor yang di lokasi tersebut. Nanti rekan-rekan dari Koramil dibagi, dilihat situasinya bagaimana kalau memang kondusif, ya bisa bergeser ke titik yang memang perlu dibantu rekan kita. Bentuk polset juga begitu, yang sudah di-ploting, stand-by di sana, gantur alin, layani masyarakat. Kami tiga pilar kejamatan Morokaren siap menghasilkan. mengamankan pergantian tahun 2019.